Berbicara tentang merek laptop terbaik, tentu tak akan ada habisnya. Saat ini, ada banyak produsen laptop yang menawarkan performa terbaik. Salah satunya adalah Dell vs Lenovo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika kamu bingung untuk memilih antar kedua merek laptop terbaik ini, berikut ini kami sajikan perbandingan laptop Dell vs Lenovo. Simak baik-baik ya. Ada pembahasan kali ini, kami akan menilai Dell vs Lenovo melalui berbagai segmen. Mulai dari harga keseluruhan, estetika desain keseluruhan, laptop produktivitas, dan laptop gaming. Harga laptop Dell vs Lenovo. Meskipun baik Dell maupun Lenovo tidak dapat dianggap sebagai merek laptop low budget, kedua pabrikan memang menawarkan beragam model yang sesuai dengan setiap tujuan dan anggaran. Dari konfigurasi awal Dell XPS 13 dengan harga terjangkau hingga varian Chromebook terjangkau yang ditawarkan oleh Lenovo. Pembeli dengan budget terbatas harus dapat menemukan laptop yang memenuhi kebutuhan mereka. Seri produk game Lenovo Legend memiliki berbagai konfigurasi yang menakjubkan untuk harga yang masih terjangkau. Kami pikir ini memberi Lenovo sedikit keunggulan dalam hal budget. Meskipun Dell memang memiliki laptop gaming G-series yang lebih murah, ini tidak terlalu mengesankan. Perbandingan desain dan tampilan Sementara laptop produktivitas teratas Dell XPS 17 hingga Precision 5750 yang lebih tua. Keduanya menampilkan desain yang sangat elegan. Ini melambangkan estetika yang ramping dan profesional. Di sisi lain, varian laptop profesional Lenovo tidak begitu bergaya. Meskipun gaya klasik lini ThinkPad X1 Carbon akan menarik bagi sebagian orang. Banyak perangkat produktivitas Lenovo terlihat cukup sederhana. Namun, komitmen terhadap gaya desain yang lebih sederhana dan berfungsi lebih dari bentuknya. Ini sebenarnya sangat membantu Lenovo dalam hal produk gamenya. Deretan laptop gaming Lenovo Legend saat ini ditemukan oleh sentuhan akhir logam yang bersih, branding sederhana, dan penggunaan pencahayaan RGB yang minimal. Di sisi lain, merek Alienware Dell tetap setia pada salah satu desain sederhana. Setiap laptop Alienware membutuhkan bilah lampu LED yang mencolok di bagian belakang atau logo bercahaya pelangi ditutupnya, menandai pemiliknya sebagai seorang gamer sejak awal. Performa laptop gaming Dell vs Lenovo Lenovo adalah pemenang yang jelas dalam hal perangkat keras game, laptop Dell G-series, dan perangkat keras bermerek Alienware yang mahal tidak dapat bersaing dengan Legend. Lini produk yang telah dikembangkan Lenovo selama bertahun-tahun menjadi salah satu merek laptop gaming terbaik di planet ini. Itu tidak berarti bahwa perangkat gaming Dell buruk. Kami telah meninjau beberapa laptop Alienware yang sangat baik dan perembakan desain Dell G5 yang telah lama ditunggu-tunggu akan mendarat di tahun ini. Kami telah melihatnya dan itu terlihat sangat bagus. Namun saat ini, Lenovo mempertahankan mahkota gaming model seperti Legend Slim 7 dan Legend 5i mencotokkan apa yang membuat laptop gaming bagus. Mulai dari desain bersih hingga performa bertenaga tanpa terlalu tebal. Pilih mana? Jadi melihat poin-poinnya, Lenovo adalah pemenang kita di sini. Namun pada akhirnya, ada laptop yang lebih murah di luar sana jika anggaranmu terbatas. Jadi sulit untuk membiarkan harga menjadi faktor yang terlalu besar saat memutuskan raksasa teknologi mana yang terbaik. Thinkpad Lenovo cukup bagus, tetapi tidak setingkat dengan laptop terbaik dari lini Dell XPS. Jika kamu mencari laptop kantor yang ramping dan mampu bekerja lebih efektif, maka Dell XPS harus benar-benar menjadi pilihan pertama untukmu. Menariknya lagi, harga laptop ini juga tidak terlalu mahal untuk spesifikasi kelas bawah. Namun dalam hal bermain game, kami harus merekomendasikan laptop legend Lenovo daripada sebagian besar laptop Alienware atau G-series dari Dell. Hal-hal dapat berubah di masa depan, tetapi seperti yang terjadi sekarang, Lenovo mengalahkan Dell di arena game. Pada akhirnya, pemenang sebenarnya di sini harus ditentukan olehmu, terutama dengan apa yang kamu inginkan dan butuhkan dari laptop yang kamu beli. Selalu ingat, untuk mempertimbangkan, tidak hanya anggaran dan persyaratan pelangkat keras saja. Tetapi juga lingkungan tempat kamu akan menggunakan laptop dan beberapa penting estetika teknologi gadget bagimu. Jadi gimana nih sob? So, kalau kalian mau nyari laptop baru ataupun second, kita ready nih. Pembelian bisa langsung datang ke store, bisa juga lewat marketplace kesayangan kalian, atau via WA juga boleh banget. Untuk info detail, klik link di deskripsi. So, thank you for watching and see you the next video.